Kembang sepatu ternyata memiliki banyak model dan ciri yang berbeda. Asli datang dari daerah Asia Timur Cina, bunga ini dapat hidup di daerah tropis maupun tidak. Selain warna dan bentuk bunganya yang beragam dan indah, kembang sepatu, panggilan akrab orang Indonesia ini punya banyak manfaatnya. Ternyata manfaat kesehatan pun banyak, apa saja ya? 1. Berguna untuk rambut manusia Berguna untuk rambut, dengan pengertian kembang sepatu punya manfaat untuk merawat rambut. Sebelumnya, daun dari kembang sepatu ini bisa menghasilkan sabun dan membersihkan rambut. Daun tumbuhan ini juga memiliki anti-inflamasi. Bagian bunganya dapat mengurangi rambut rontok dan rambut beruban. Menjadi solusi rambut rontok karena vitamin A dan C yang ada di kembang sepatu dapat melawan rambut rontok dan bantu rambut bertumbuh. Bisa juga menghilangkan ketombe. 2. Meningkatkan sistem imun tubuh kita Kembang sepatu bisa membantu sel yang bertugas untuk jadi pelindung tubuh dari penyakit. Bisa membantu kamu lebih kuat untuk melawan penyakit. 3. Buat mengurangi kolesterol dan darah tinggi Bisa bantu arteri yang tersumbat sebanyak 22 persen. Kadar saponin dalam kembang sepatu mengikat kolesterol serta mencegah penyerapannya juga. Sama halnya dengan mengobati kolesterol. Tumbuhan ini bisa bantu mengobati darah tinggi atau hipertensi. 4. Mengurangi racun dan bantu kurangi berat badan Memiliki banyak nutrisi dan mineral. Dengan begitu, bisa membantu tubuh mengurangi penyerapan terhadap lemak dan karbohidrat. Selain itu, tumbuhan ini memiliki antidioxidan tinggi yang menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme. 5. Bantu mencegah kanker kulit Sebelum terkena radiasi UV dan bahan kimia beracun, dapat mengembalikan enzim pelindung dan mencegah sel yang rusak. 6. Bantu menyembuhkan demam Karena efek dari bunga hibiskus dapat mengurangi suhu tubuh, jadi bantu menurunkan panas demam. Pengobatan tersebut dilakukan oleh orang Mesir zaman dahulu. Sedangkan di Afrika, bunga dari tumbuhan ini digunakan untuk mengurangi gejala sembelit. Tak hanya itu, bisa mengobati sakit perut karena menstruasi dan mengobati menopause. 7. Bisa bantu obati depresi karena mempunyai manfaat untuk membantu melancarkan darah. Tumbuhan hibiskus punya cara untuk melindungi otak kita. Dapat meningkatkan peredaran darah. Jadi, beberapa penelitian masih terus dilakukan. Namun, untuk sekarang dapat dikatakan tumbuhan hibiskus bisa menjadi obat tradisional untuk depresi. Itulah tujuh manfaat kembang sepatu untuk kesehatan. Ada yang sudah kamu tahu belum? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!